dan ini dia langsung aja gue akan buka kita halo baik lagi bersama gue kev kev di megatherapy dan kembali lagi disini di channel terbaik temen temen kali ini kita ada barang baru lagi temen temen ya barang baru lagi dan ini barang ini kayaknya sudah limited ya dimana mana ya ini dia barangnya apakah kalian tau barang ini temen temen ya sepertinya sudah lihat di thumbnailnya ini dia PDGT yang versi kuma temen temen versi ini ya grafiti ya versi grafiti kuma dan kayaknya ini belum keluar ya di Indonesia gue juga gak tau deh ya keluarnya kapan ya dan mudah-mudahan kita semuanya dapet ya dari distributor terutama ya mudah-mudahan tersebarnya luas ya dan banyak ya temen temen dan gue penasaran juga dengan versi yang ini temen temen walaupun gue sudah melihat foto-fotonya ya foto-foto dari beberapa temen temen kita daikester yang ada di luar negeri kayak di Malaysia atau di Singapura atau di Jepang atau di Hongkong ya itu semuanya kan sudah foto-foto yang versi ini ya tetapi gue tetap masih penasaran karena kalau misalnya gue belum pegang barangnya gue belum bisa menilai temen temen ya dan langsung aja kita akan bahas ini lebih dalam ya ini dia temen temen ini dia ini adalah mini GTLB performance liberty walk temen temen ya yang versi grafiti kuma temen temen oke langsung aja gue akan buka packagingnya ini kalau nggak salah belum keluar ya belum nilis di Indonesia ya kalau nggak salah ya tapi gue nggak tahu nilisnya kapan dan mudah-mudahan kita semua yang PO dapat semuanya temen temen dan ini gue sudah duluan karena ini dari luar juga ya jadi tidak beli di Indonesia temen temen ya karena beli Indonesia kemungkinannya kemungkinan besarnya ya mungkin dapat mungkin nggak dapat ya 50-50 makanya gue yaudah deh gue beli di luar aja ya ini dia temen temen wih deh dari boxnya sangat oke sekali ya sangat keren sekali boxnya ya sangat bagus sekali ini dia ini dia temen temen wih di bagian sampingnya temen temen bisa kalian lihat disini ini gue akan kasih begini dulu ya Mini GT nomor 244 LBWOX Nissan GTR Type 2 LWWK Kuma Graffiti temen temen dan di bagian belakangnya bisa kalian lihat disini temen temen ya bisa kalian lihat disini ada Nissan official license ya dan disini ada warning umurnya ya ages 14 plus temen temen 14 plus jadi di bawah 14 tahun ke bawah itu jangan dikasih temen temen ya kalau misalnya kalian punya anak kecil ataupun adek kalian jangan dikasih ya karena ini 14 plus umurnya karena banyak part-part kecil disini yang membahayakan anak-anak temen temen ya oke itu perlu di warning ya dan disini ada hologram TSM model dan kemudian bisa kalian lihat disini ya LB nya juga official license temen temen ini dia dan kemudian disini kodenya bisa kalian lihat LBWOX LBWOX Nissan GTR R35 Type 2 rear wing versi 3 nya yang rear wing nya versi 3 dan LBWK Kuma Graffiti kodenya adalah MGT 00244 L jadi ini setir kiri temen temen ya setir kiri di bagian sininya seperti ini ada graffiti graffiti nya juga di bagian depannya juga cakep juga ada graffiti graffiti nya Kuma Graffiti samping kanan kiri seperti ini limited 1 dari 5000 oke oke langsung aja ya gue akan buka packaging nya temen temen gila gue akan bukanya seperti ini aja ya nah jadinya plastik nya gue gak perlu pakein plastik lagi ya ini dia gue akan bukanya seperti ini temen temen wede wesh kayaknya sebagian temen temen kita yang ngumpulin mini GT juga sudah sudah dapet ya sepertinya ya dan mereka juga dapetnya juga dari luar juga ya bukan di Indonesia dapetnya temen temen dan ini dia langsung aja gue akan buka kita akan lihat bareng-bareng kayak apa mobilnya mudah-mudahan sih gak defect ya mudah-mudahan gak defect ya wih wih gila keren sih mobilnya sih mobilnya keren sih mobilnya cakep sih ya kan ini perfect banget mobilnya dan packaging nya juga bagus banget dan i gila bagus banget mobilnya wih ini dia temen temen mobilnya bagus banget ya keren sumpah keren 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 ini versi 3 ya jadi bukan siluet tapi ini versi eh ini versi type 2 ya dan bukan siluet dan wingnya ini versi 3 ya wih 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 itu dia preview nya temen temen bisa kalian lihat dan oke langsung aja kita akan lihat ya gue akan zoom dulu biar kalian kelihatan semuanya dan ini dia dan langsung aja temen temen gue akan bahas dari depan temen temen disini bisa kalian lihat disini ada logo lb performance tetapi tidak ada logo GTR nya ya bisa kalian lihat disini polos aja tidak ada logo GTR dan grillnya dibawahnya juga sama seperti mini GT sebelum sebelumnya juga grillnya seperti ini dan kanartnya juga ada ya ada dua bahkan kanartnya kanartnya ada dua bisa kalian lihat disini kanan kiri ya kanartnya ada dua dan kemudian di bagian bawah sini ini menyatu dengan biasanya temen temen bisa kalian lihat disini warna hitam ini dia biasanya dia menyatu dengan biasanya dibawah yang ini dan di kapasinya bisa kalian lihat disini gravity nya bisa kalian lihat disini ya gravity nya disini ada lb dan kemudian disini ada kumanya dan di depan mukanya itu ada logo di bertiwak temen temen ini dia dan ada logo boom dan karakter karakter lainnya ini colorful banget temen temen colorful banget ya tapi bagus sih untung biasanya warna putih ya tapi kalau menurut gue biasanya lebih bagus warna ungu ya kalau warna ungu dia lebih wow gitu kan dan untuk lampunya seperti biasa lampunya ini sudah plastik ya kalau mini GT temen temen kalian juga sudah tahu mungkin juga kalian juga yang nonton video ini juga sudah punya versi mini GT lampunya plastik jadi kayaknya gak perlu gue bicarakan lagi dan di bagian sini ada logo advan temen temen disini kanan kiri logo advan dan kemudian di bagian samping sini bisa kalian lihat disini ada logo LB ada logo LB dan kemudian disini ada ada hitam hitam ini gue juga gak tahu ini apa nih apakah ini aksesoris ya seperti aksesoris ya aksesoris dari versi versi Liberty LB Works yang GTR Type 2 seperti itu ya aksesoris itu ya jadi dia ada tambahan warna hitam kayak gitu ya disini ya dan kemudian di bagian sini ada gravity yang tulisannya itu Liberty Walk temen temen tetapi Liberty Walk itu dengan versi gravity yang oke banget sih kalau menurut gue oke banget sih ini gravity yang gravity yang apa ya gravity jalanan banget ya gak sih tulisannya kan gravity jalanan banget ya di Liberty Walk gitu-gitu ya dan ada warna pink ada warna biru ada warna kuning ada warna hijau temen temen dan disini ada logo juga nih LB Performance temen temen di bawah sini ada logo LB Performance dan disini ada logo sponsor-sponsornya juga sepertinya ya Forgeato LB Performance dan Advan disini ya ada tiga ya dan kemudian di bagian sini juga ada gambar beruangnya juga temen temen ya weesh ganteng ya ada gambar beruangnya dan kemudian di bagian sini di bagian sini ada logo Liberty Walk tapi Liberty Walknya itu logo kepalanya dari kumanya itu ya dan bisa kalian lihat disini ya ada logo Liberty Walk ada logonya tuh Liberty Walk dan gambar bendera Jepang yang kayak matahari kayak gitu ya dan di plat number-nya disini ada logo Liberty Walk temen temen disini ada logo Liberty Walk juga dan lampunya lampu belakangnya sudah plastik pasti ya kalian juga sudah tahu itu Dan ini ada logo LB Performance juga Di samping sini Dan kenalpotnya warna silver teman-teman Kenalpotnya warna silver ya Dan kenalpotnya ini dia Menyatu dengan bodinya ya Kalau tidak salah ya Kalau GTR seperti ini dia menyatu dengan bodinya Jadinya itu yang bagian sini nih Ini base-nya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nih Yang ada kayak siripnya gitu Ini base-nya ya Dan ini dari besi teman-teman Dan kenalpotnya sudah cukup oke Kenalpotnya kalau menurut gue Dan mari kita lihat siripnya teman-teman Dan siripnya ini sirip yang versi 3 ya Versi 3 itu yang seperti ini teman-teman ya Nah dia menempelnya di bawah sini ya Menempelnya di bagian bagasi bawah sini ya Dia menempel di bagian situ Dan kemudian bisa kalian lihat disini Siripnya juga dikasih artwork juga ya Disini ada LBWK Tetapi dasarnya itu warna pink teman-teman ya Tetapi dasarnya warna pink Dan bisa kalian lihat disini Ada logo LB Performance Dan itu juga dikasih graffiti juga Di bagian belakangnya teman-teman Wih Keren sih Bagian bawahnya kosong ya Teman-teman ya Bagian bawah sini kosong Gak ada tulisan apa-apa Dan kemudian di bagian kanan Teman-teman Disini ada LB LBWK teman-teman Dan kemudian disini bisa kalian lihat disini Ada logo Liberty Walk Ya Liberty Walk Dan kemudian Ini sama persis kayak yang sebelahnya Teman-teman ya Kanan-kiri ya sama ya Jadi gue gak perlu dijelaskan lagi Dan kemudian di bagian atasnya Disini sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga Ada logo-logo juga Ada logo HKS Airx Liberty Walk Dan Amitrix ya Dan kemudian Toyota Dan ada LB Performance ya Dan banyak banget disini Ini kaca belakangnya Tidak ada defoggernya Dan di bagian atas ini ada R Ya gue gak tau nih R apa nih Ya R ini apakah GTR Makanya R dia Ya kan ini dia nih Bagian atas ini R Dan di bagian kacanya ada logo LB Performance LB Works Racing R Dan di bagian interior ya teman-teman Bagian interior ini setir kiri Seperti yang tadi Disebutkan di dalam kodenya Teman-teman ya Ini setir kiri L Ya left Setir kiri LHD jadinya Jadi tapi interior disini tetap warna hitam Sayang banget ya Harusnya interior dikasih warna juga dong ya Kalau misalnya dikasih warna juga Kayak warna pink gitu-gitu Ataupun warna biru Warna hijau ya Yang mengikuti artworknya ini Ini semakin keren sih sebenarnya sih Itu dia Semakin keren sih sebenarnya Sayang aja tidak dikasih Dikol-dikol seperti itu Untuk interior sama Seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman Karena ini cetakan Ngambil dari yang versi sebelum-sebelumnya ya Untuk interiornya ya Pasti sudah detail sama persis Dan untuk velgnya Velgnya kalau menurut gue Kurang sih teman-teman ya Karena velgnya ini Hanya hitam Kayak gini aja Harusnya dikasih warna silver Kalau warna silver Kalau menurut gue sih jadi keren banget ya Kalau warna silver ya Biasanya ya Kalau warna silver tuh jadi keren banget Jadi keren banget Dan bisa kalian lihat disini Velgnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya Ya jari-jarinya ini ya Bentuk velgnya ya Dan kemudian ini ban karet Pasti ban karet Teman-teman Dan ini dia Tampak dari bawahnya teman-teman Dan bisa kalian lihat disini Basenya besi pasti Besi mini GT Dan dibaut Dan disini ada logo Mini GT Made in China 2009 Nissan GTR R35 Use under license Oke Itu dia Itu dia Nah Nah Oh selamat menikmati masih karet teman teman tetapi sedikit rada keras nih spionnya nih dia sedikit oh dia nempelnya tuh beda tuh teman teman ya bisa kalian lihat ya dia nempelnya kesini tetapi bagian sininya dia lebih rapet ya lebih rapet ke body teman teman dan ini ada satu yang gue sedikit rada ini ya untuk versi canardnya ya ini canard yang ini ya ini menyatu dengan body teman teman ternyata gue baru lihat nih ya dia menyatu dengan body soalnya versi canard yang yang lb siluet lb siluet itu itu canardnya dia plastik teman teman ya canardnya plastik dan dia ditempel biasa gitu ya ke ditanam di bodinya tapi ini dia langsung cetak dari body teman teman ini dia langsung cetak dari body ada canard ya dan itu dia teman teman wd ini dia ganteng sih mobilnya sih nah itu dia dan gue akan kasih rating teman teman untuk versi ini ya versi mini gt lb works versi kuma ini gue akan kasih rating ini gue akan kasih rating ini 9,5 teman teman ya 9,5 cukup bagus ya gue suka banget artworknya segala macem ya packagingnya juga bagus juga ya dan ini versi limited juga cukup bagus tetapi yang gak gue suka adalah yang kita yang menurut kita bosan itu adalah apa teman teman mungkin kalian bisa tebak yaitu adalah velgnya teman teman ya velgnya selalu warna hitam teman teman tidak ada warna silver ataupun warna apa kek warna pink kek gitu kan karena ini kan custom ya harusnya velgnya dikasih custom juga dong warna pink kek warna ungu warna biru gitu kan jadi kita lebih ada variasinya untuk velgnya ya velgnya lagi-lagi warna hitam lagi-lagi warna hitam teman teman ya itu yang membuat gue bosan dengan versi velgnya mini gt teman teman ya itu dia tidak ada perubahan berarti khususnya yang versi nesan gtr ya teman teman dan itu dia teman teman ya rating gue 9,5 teman teman dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan jangan lupa bilang ke teman teman kalian kalau ada channel mini kart therapy teman teman oke dan thank you teman teman sub indo by broth3rmax